PEMBICARA 1 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 Yang saya hormati Hari ini Mudah-mudahan menjadi acara Yang bermanfaat bagi Anak-anak Indonesia karena Tentunya sifatnya ini adalah Sosialisasi yang Diharakan kepada kepala sekolah Terlebih dahulu Dan selanjutnya adalah Nanti diharapkan Setelah selesai sosialisasi Yang dihadiri oleh Kepala sekolah Seperti kota-kota Yang lainnya Seperti sudin-sudin lainnya Itu nanti Diikuti oleh Para siswanya Dan ini sudah agak mulai Viral gitu kan ya Mulai viral karena Ini adalah Semacam Menurut saya diskresi Pengecualian untuk program ini Langsung dari Pak P.J. Gubernur Karena Beliau mendasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 87 itu Karena sudah jelas Perintahnya Dan sudah jelas Kewajibannya Termasuk adalah Kewajiban dari Satuan Pendidikan Maka untuk lebih jelasnya Marilah kita Saksikan Video sosialisasi Berikut juga nanti Kita saksikan Samputan Pak Gubernur Dan berikut juga Kita saksikan Testimoni Dari sekolah-sekolah Yang Sudah menonton Kalau tidak salah Nanti Testimoni yang kita Tampilkan Dari Jakarta, Busan Mudah-mudahan Ini menjadi Inspirasi bagi kita Semua Silahkan Selamat datang Langsung Menonton Video Dengan sebutan Dari Pak Gubernur Dan juga Testimoni Yang kita lakukan Di Jakarta Pusat Dan tentunya Ini adalah Sebagai satu contoh Bahwa Kegiatan Sudah atas perintah Dari Pak Gubernur Jadi tolong Ini juga Nanti dipahami Secara sama-sama Bahwa Tidak ada Punishment Untuk menjalankan Program ini Tidak ada Sanksi Tidak ada Berita acara Dan lain-lain Ini penting Kita jelaskan Oh gelap ya Saya kayak Bicara Di ruang kosong Kenapa mati Belum Nah ini dia Baik Supaya kelihatan Wajah yang gandang-gandang Dan jantik-jantik Nah ini tentunya Kita harapkan Dari wilayah Jakarta Selatan Tidak perlu ragu-lagu lagi Ya ibu Jadi Kemarin itu Banyak orang yang bingung Gitu ya Duh Katanya kok Tidak boleh ada penghutan Tapi kok ini ada Kegiatan ini Tapi kita jelaskan Semua Akhirnya Yang mulai Memahami Karena setiap aturan Kadang-kadang ada diskresi Gitu ya Ini pengecualian Kenapa pengecualian Karena ada Kepentingan yang Lebih besar Indonesia Mas Tahun 2045 Dan juga Adalah Yang punya Diskresi Ini kan Bimpinan Gitu bu Jadi sehingga Dalam hal-hal Laksananya Tidak perlu ragu-ragu lagi Selanjutnya Mari kita Dengarkan Sambutan sekaligus Pembukaan acara Wangsing di Jakarta Selatan Secara resmi Yang diwakili oleh Ibu Estara Silahkan Terima kasih Pak Bagus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Dan salam sejahtera Bagi kita Semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salam sehat Dan Tetaplah Bahagia Alhamdulillah ya Puji syukur Kita panjatkan Keadaan Tuhan Yang Maha Kuasa Karena pada Kesempatan ini Kita bisa berkumpul Bersama Ya Dalam rangka Memorikan Sebuah makna Di dalam Pendidikan Karakter Karena Kita lihat Memang Sekarang ini Yang menjadi Akar masalah Di dunia pendidikan itu Adalah Karakter Yang saya hormati Bapak Bagus Haryanto Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Swasta SMP Negeri Dan Swasta Di Jakarta Selatan Hari ini Kita akan Menyaksikan Sebuah hal yang Baru ya Yaitu Penguatan Pendidikan Karakter Mudah-mudahan Ini Sesuatu Yang baru Yang bisa Begitu Menginspirasi Para Peserta Didi kita Nanti Nah ini Kita dimulai Dari kita Bapak Ibu Guru Maupun Bapak Ibu Kepala Sekolah Maupun Bapak Ibu Pengawas Mudah-mudahan Kita bisa Fokus Menonton Film ini Supaya Maknanya Bisa Benar Kita Resapi Sehingga Ini Bisa Menjadi Sebuah Inspirasi Bagi kita Untuk Menggerakkan Para Peserta Didi kita Maupun Orang tua Nanti Untuk Mempunyai Keinginan Yang Kuat Menyaksikan Film ini Kalau kita Lihat Sepintas Tadi Film ini Terangkat Dari sebuah Kisah Nyata Tegar Namanya Memang Tegar Ya Pak Seorang Siswa SD Di Bandung Yang Dalam Kondisi Disabilitas Berjuang Untuk Meraih Mimpinya Menghadapi Berbagai Banyak Mungkin Ejekan Mungkin Juga Disingkirkan Oleh teman-temannya Karena Kondisinya Tapi Film ini Akan Memperlihatkan Betapa Indahnya Rasa Saling Menerima Ya Menerima Keadaan Bisa Secara Bersama-sama Mengejar Mimpi Merajut Mimpi Di sekolah Mudah-mudahan Film ini Sangat Men Inspirasi Ya Bapak Ibu Jadi Kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah Semuanya Agar Nanti Film ini Supaya Didorong Semua Peserta Didik Untuk Menonton Film ini Bahkan Orang tua Juga Karena Pendidikan Karakter ini Tidak Hanya Di sekolah Saja Pendidikan Karakter Yang Yang Paling Utama Adalah Dari Rumah Mudah-mudahan Dengan Kerjasama Yang Baik Orang Tua Dan Sekolah Nanti Melalui Film ini Bisa Bersama-sama Untuk Menciptakan Ataupun Mewujudkan Generasi Emas Bangsa Di tahun 2045 Nanti Ya Bapak Ibu Jadi Jangan Ada rasa Ragu Nanti Karena Tadi Pak PJ Sendiri Sudah Juga Mendukung Film ini Menjadi Salah Satu Media Penguatan Pendidikan Karakter Bagi Peserta Didik Kita Jadi Saya Berharap Nanti Untuk Jadwalnya Mekanisme Menontonnya Nanti Akan Diatur Dari Pihak Pak Bagus Dan Nanti Akan Dikondisikan Mendekati Sekolah Masing-masing Mendekati Sekolah Masing-masing Tidak Datang Kesini Contohnya Yang Dipesang Gerahan Nanti Bisa Dicipulir Maupun Dibintaro Kalau yang Kebayaran Lama Bisa Di Kebayaran Lama Itu Dan Dari Siti Pondok Indah Bisa Nanti Yang penting Bapak Ibu Harus Membawa Inspirasi Dari Sana Agar Para Orang Tua Dan Peserta Didik Kita Terinspirasi Untuk Menonton Film ini Jadi Tidak Perpanjang Lebar Lagi Pak Jadi Selamat Menonton Sukses Selatan Menonton Film Tegar Yang Diangkat Dari Kisah Nyata Tadi Kata Pak PJ Kita Sukses Jakarta Untuk Indonesia Dengan Mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Maha Kuasa Kita Buka Acara Nonton Bersama Ini Dengan Penuh Kepokusan Dan mudah-mudahan Semua Berjalan Lancar Terima kasih Secara resmi Kita Buka Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalam Terima kasih Bu Esther Tepuk tangan Atau Bu Esther Saya tadi itu Menunduk Melihat Sepatunya Bu Esther Cakep Banget Baik Bapak Ibu Semua Terima kasih Kepada Bapak Ibu Semua Dan Wabil Khusus Kepada Ibu Bapak Yang sudah Membuka Acara Ini Dan Ibu Bapak Sedikit Saya Menjelaskan Tentang Mekanisme Untuk Menonton Film Tegar Ini Boleh Kesini Para Koordinator Saya Perkenalkan Sudin Pendidikan Bilal 2 Jakarta Matam Ini Teman-teman Pas Sekolah Sumpena Bersir 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 Terima kasih Di dunia Pasti Punya Kelebihan Kelebihan Itu yang Pasti Sehingga Dia lahir Di dunia Ini Maka Apapun Bentuknya Yang terlahir Itu adalah Amanah Yang harus Dijaga Dan Itu Mempunyai Nilai Karakter Yang Luar biasa Jadi Apapun Bentuk Manusia Itu Apapun Manusia Yang Terlahir Di dunia Itu Punya Hak Untuk Sekolah Punya Hak Untuk Dirayani Juga Untuk Sukses Maju Apapun Itu Makasih Waalaikumsia 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 Dari Ibu Coba Ini Sangat Mengharukan Sekali Ibu Sangat Menginspirasi Buat Kami Semua Yang Dilahirkan Sempurna Untuk Lebih Baik Dan Ini Bisa Menjadi Contoh Buat Anak Yang Lain Yang Bisa Menjadi Lebih Tanggung Sangat Inspirasi Ya Film Tegar Mengajarkan Kita Untuk Menonton Mau Bentuk Apapun Kita Ini Adalah Hak Kita Untuk Belajar Panjang Hidup Yang Tegar Mengajarkan Kita Untuk Menerima Keadaan Dan Mau Terus Berjuang Terima Terima Kasih Ibu Rekomendasi Enggak Untuk Ditonton Film Tegar Pesan Bu Siap Terima Kasih